Sekarang kita sudah sampai ya Di area ujung jembatan Exit Becimedua Perengkuda Terlihat Wow Ini arus lalu lintas kembali macet ya Ini dari arah Bogor yang mengarah Untuk membatas Alhamdulillah ya Sudah selesai ini untuk badan jalan Yang sebelah kanan ataupun dari arah Bogor Yang nantinya keluar Menuju jembatan Exit Becimedua Perengkuda ya Sudah tuntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini selesai tanggal 20 Desember tahun 2022 Channel youtube Edward Widodo kembali hadir mengudara Untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Dan seperti inilah Kondisi di sekitar Area gerbang Tol Bocimi Seksi 2 Nampak di hadapan kita Ada satu unit Eskavator ya Yang sedang Mengeruk tanah Nah terlihat ya Ini dia eskavator Yang sedang beraktivitas di sekitar area gerbang Tol Bocimi Seksi 2 Dan sekarang drone akan terus melaju Ke area jembatan Exit Becimedua Perengkuda Nah ini dia Area dari gerbang Dan area jembatan Exit Becimedua Perengkuda ya Ini belum ada aktivitas pengaspalan lagi sepertinya Seperti inilah kondisi Di sekitar area jembatan Exit Becimedua Perengkuda Nah ini ya Alat berat Yang nantinya akan Melakukan pengaspalan Masih standby Belum ada aktivitas Mari kita doakan semoga pengerjaannya Berjalan dengan lancar ya Serta para pekerja selalu diberikan Kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran Dan sekarang Kita akan menuju ke area ujung Dari jembatan Exit Becimedua Perengkuda Sekaligus untuk memantau kondisi arus lalu lintas Di hari selasa ini ya Tepatnya tanggal 20 Desember tahun 2022 Oke sebentar lagi Drone akan sampai Di sekitar area ujung jembatan Exit Becimedua Perengkuda Nah sekarang kita sudah sampai ya Di area ujung jembatan Exit Becimedua Perengkuda Terlihat Wow Ini arus lalu lintas Kembali macet ya Ini dari arah Bogor yang mengarah Ke Sukabumi Antriannya ada Seperti ini ya Mantap ini Aduh Macetnya lumayan panjang Seperti ini ya Kondisinya Seperti inilah penumpukan kendaraan Yang berada di sekitar area ujung Jembatan Exit Becimedua Perengkuda Lumayan panjang juga Kemacetannya Nah sekarang Kita masih berada Di area ujung jembatan Exit Becimedua Perengkuda Ini antrian kendaraan lumayan panjang juga ya Nah seperti inilah Kondisi Ini yang mengarah ke arah Sukabumi Ataupun ke jalur Cibadak ya Terlihat kendaraan Sangat padat sekali Macetnya parah ya Sampai ke depan sana Dan sekarang kita akan memantau Ke arah Bogor Nah ini yang mengarah ke arah Bogor ya Lumayan panjang juga ya Macetnya Kita doakan semoga Jembatan Pemurian Cibadak Segera selesai ya perbaikannya Agar memperlancar Kondisi arus lalu lintas Dan tidak menghambat Seperti ini Kasian ya Untuk rekan-rekan yang Membawa mobil Kalau motor sih masih bisa Mencari jalan alternatif ya Ini tidak jalan sama sekali ya Kondisi di sekitar Area ujung Jembatan Exit Becimedua Perengkuda Oke sambil menonton Bagi sobat youtube yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel youtube edward widodo Alangkah baiknya Dukung terus channel youtube edward widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan aktifkan juga Tombol loncengnya Agar sobat youtube semua Selalu mendapatkan Berita dan informasi Seputar Perkembangan Pembangunan jalan tol bocimi seksi 2 Dari channel youtube edward widodo Insyaallah channel youtube edward widodo Akan setiap hari Untuk berbagi informasi Seputar Perkembangan Pembangunan Jalan tol bocimi seksi 2 Serta memantau juga Kondisi arus lalu lintas ya Seperti yang sedang Kita saksikan saat ini Arus lalu lintas Tidak jalan sama sekali ya Ini yang mengarah ke arah sukabumi Menumpuk Dan sebaliknya Ini arah yang mengarah ke bogor juga sama Tidak ada Mungkin Masih tutup buka ya Jalurnya Oke dan sekarang Kita akan melusuri kembali Area Jalan tol bocimi seksi 2 ya Dengan melintasi Jembatan Atau exit jembatan Bocimi 2 ini Oke kita maju Ke depan Sambil melihat Kemegahan Dari area jembatan Exit bocimi 2 Parung kuda Seperti inilah Kemegahan Jembatan Exit bocimi 2 Parung kuda Untuk badan jalan yang sebelah kanan Terlihat Sudah menghitam ya Sudah di aspal Hanya tinggal badan jalan yang sebelah kirinya Namun sampai hari ini Belum terlihat Ada aktivitas pengaspalan kembali ya Oke seperti ini Kondisi Di sekitar area Jembatan Exit bocimi 2 Parung kuda Untuk membatas Alhamdulillah ya Sudah selesai ini Untuk badan jalan Yang sebelah kanan Ataupun dari arah Bogor Yang nantinya keluar Menuju jembatan Exit bocimi 2 Parung kuda ya Sudah tuntas Seperti yang sedang kita saksikan saat ini Terus Untuk pembatanan Hanya tinggal sedikit lagi Nah ini Kita berada di sekitar Area gerbang tol Bocimi 6 2 Seperti inilah kondisinya Area dari gerbang tol Bocimi 6 2 Pembatanan sama Sudah hampir tuntas Dan sekarang kita memasuki Area dari Simpang susun Tol bocimi ya Angin lumayan kencang ya Dan cuaca pun ini Sedang berkabut Nah ini kita mengikuti Alu jalur Di bawah ya Ataupun nantinya Jalur dari parung kuda Yang menuju ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Nah ini Area dari simpang susun Tol bocimi 6 2 Oke sekarang Dron sudah berada Di sekitar Area simpang susun Seperti ini ya Kondisi di sekitar Area simpang susun Tol bocimi 6 2 Dan tepat Kedepan sana Ini mengarah Ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta ya Nah Kedepan sana Ataupun ke Kampung Ciwarung Alhamdulillah Untuk di area simpang susun Sampai ke area Kampung Ciwarung Yang berada Di depan sana Pembatanan Sepertinya Sudah selesai Hanya tinggal Finishing Pemasangan Pembatas Ataupun pengocoran Pembatas Yang berada Di tengah Dan menurut informasi Nantinya jalur Yang akan dipergunakan Dari arah Bogor Yang mengarah Ataupun keluar Exit Bucimi 2 Parung Kuda Jadi hanya Satu lajur saja Sedangkan untuk Lajur dari arah Parung Kuda Yang mengarah Ke Bogor Maupun ke arah Jakarta Masih ada beberapa titik Yang belum tersambung Salah satunya Salah satunya Di sekitar Kampung Cijawa Kemudian di area Jembatan Purwasari Dan Di area Kampung Kampung Kaung Terakhir di sekitar Jembatan Manggisilir Ini jalur yang Sebelah kiri Ataupun jalur Dari arah Sukabumi Mengarah ke Bogor Seperti inilah Kondisi Badan jalan Mulai dari Simpang Susun Sampai ke area Kampung Ciwarung Jembatan di depan sana Itu adalah Jembatan penghubung Arah yang ke sebelah kiri Menuju ke pasar Parung Kuda Sedangkan Untuk arah yang Kesebelah kanan Itu menuju Ataupun masuk Wilayah Kecamatan Ciambar Alhamdulillah Seperti yang sedang Kita saksikan Di lokasi ini Sudah selesai ya Pengecuarannya Dan sekarang Kita akan kembali Ke area Simpang Susun Dari Kampung Ciwarung Sekarang kita akan Berkeliling lagi Di sekitar Area Simpang Susun Tolbocimi Seksi 2 Dan lurus Kedepan sana Itu nantinya Menuju ke arah Sukabumi Maupun ke arah Tolbocimi Seksi 3 dan 4 Sedangkan Untuk jalur yang Sebelah kiri Ini dari arah Bogor Yang nantinya keluar Menuju jembatan Eksitocimi 2 Parung Kuda Sedangkan Untuk jalur kanan Yang terakhir Sebelah kanan Itu dari arah Parung Kuda Yang nantinya Akan masuk Menuju Arah Bogor Maupun Arah Jakarta Seperti inilah Penampakan Atau penggambaran Yang berada Di sekitar Area Simpang Susun Tolbocimi Seksi 2 Nah ini Arah yang di depan kita Dari arah Bogor Yang nantinya Akan keluar Di area Jembatan Eksitocimi 2 Parung Kuda Sedangkan Sedangkan Untuk Bundaran Jalur bundaran Ini Yang naik ke atas Itu dari Parung Kuda Yang nantinya Akan menuju Ke arah Sukabumi Maupun Ke arah Tolbocimi Seksi 3 Dan 4 Jadi untuk Area yang belum Selesai Pengerjaannya Berada di Kampung Sekarsari Tepat di atas Anderpas Sebelah kiri Itu ke Sebelah kiri Yang nantinya Calon Tolbocimi Seksi 3 Dan 4 Berada di sekitar Kampung Sekarsari Desa Munjul Kecamatan Siambar Kabupaten Sukabumi Jadi untuk Pembatanan Sepertinya Belum Selesai Di sekitar Area Kampung Sekarsari Jadi Ditamakan Lajur Yang dari Arah Bogor Menuju Ke arah Exit Bocimi 2 Parung Kuda Sebagai Informasi Mudah-mudahan Jalan Tolbocimi Seksi 2 Ini Dapat Dirintasi Ataupun Dapat Dilewati Pada Libur Natal Dan Tahun Baru Itu Pun Hanya Satu Lajur Saja Jadi Di Arah Bogor Yang Keluar Menuju Jembatan Exit Bocimi 2 Parung Kuda Sebagai Inisiatif Ataupun Solusi Mengatasi Kepadatan Ataupun Kemacetan Di sekitar Area Exit Bocimi 1 Cigombong Sampai Area Pasar Parung Kuda Kita doakan Mudah-mudahan Semua konstruksi Jalan Tolbocimi Seksi 2 Ini Berjalan Dengan Lancar Sampai Selesai Serta Para Pekerja Selalu Diberikan Kesehatan Keselamatan Dan Juga Kelancaran Di saat Menjalankan Tugasnya Untuk Menuntaskan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Oke Mungkin Saya cukupkan Sampai Disini Dulu Untuk Berita Dan Informasi Seputar Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Hari Selasa Tanggal 20 Desember Tahun 2022 Mohon Maaf Apabila Masih Banyak Sekali Kekurangan Di dalam Penyampaian Maupun Dari Cara Pengambilan Gambar Insya Allah Channel Youtube Eduard Rudodo Akan Terus Memaksimalkan Di Setiap Tayangan Akhir Kata Wabilah Hitafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh